Hai ceknya Halo sahabat-sahabat enksi semua salam satu perjuangan ya guru-guru semuanya Halo buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidraanuk tool jangan lupa bantu supportnya yang like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman semua semoga membantu ya terima kasih Hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much Oke guys di kesempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya mengenai update-nya tft unlock unlocker tool ini temen ataupun tft unlocknya yang kini rilis update kembali guys ya di versi 3.3 ya yang kemarin-kemarin dia juga sudah ada rilis update ya untuk ininya untuk password installnya nanti teman-teman cek di dalam winrar ya karena di versi sebelumnya memang dia sudah ada update guys ya beberapa hari yang lalu di versi 3.2.0 ya kini dia update kembali ya guys ya di versi 3.3 ya poin kosong-kosong untuk keterangan ataupun lock update-nya nanti teman-teman cek deskripsi di deskripsi video ya dan ini pun dari sini juga bisa teman-teman lihat ini ya untuk keterangan update-nya disini bisa teman-teman lihat ketika waktu menginstall ya Nah di sini ada pembaruan dan penambahan juga ya di sini versi 3 ini ya untuk pembaruan dan penambahan yang diperbarui di alat ini ada penambahan ataupun perbaikan di Huawei ya di perangkat Huawei dan Samsung guys ya untuk di Samsung itu untuk penambahannya ada penambahan firmware ya untuk yang deadri apa deadboot ya ataupun mengalami heartbreak atau bootloadernya yang kreis ya bisa teman-teman perbaiki menggunakan firmware yang sudah disediakan oleh pihak developer tft ya nanti di alatnya teman-teman cek saja untuk lebih detailnya ya untuk linknya temen-temen cek ya link deskripsi di video ya nanti setelah sampai di telegram temen-temen tinggal pilih saja linknya ya oke di sini kita proses install terlebih dahulu guys ya Hai taan oke setanya purut sih ya enggak tahu nyepur yang ngudut ya nggak ngudut juga sigaretek semua oke oke setelah ini kita jalankan langsung ya tft-nya jangan lupa koneksikan internet ya buat teman-teman semua yang menjalankan alat ini jangan lupa koneksikan internetnya karena dia harus terkoneksi ke internet guys ya di sini untuk tampilan Hai sidebar loginnya ya dan sini bisa teman-teman untuk versinya yang saya berikan dapat namanya versi 3.3 ya ya ini bisa teman-teman lihat ya di sini teman-teman jangan lupa koneksikan internetnya maka dia akan mendeteksi secara otomatis keynya lalu tinggal ya klik login ya teman-teman bisa menggunakan alat ini secara cuma-cuma ya ya sekarang sudah terbuka guys tft-unlock ya bisa teman-teman lihat untuk diversinya ya sebentar guys ya saya tepatkan dia saya presisikan terlebih dahulu posisinya oke di sini yang saya beri tanda panggungan merah ini untuk versi yang dirilis ya bisa teman-teman ya real dan nyata ya memang ini versi 3.3 ya poin nol poin nol ya untuk di tahun ini ya bisa teman-teman lihat untuk fungsi dan untuk fungsional dan Hai permalas permasalahan yang bisa ditangani alat ini nanti teman-teman cek saja ya brand-brand yang disupport yang tertera di alat ini ya ini penambahannya geseh yang saya blog ini Hai untuk penambahan firmware Samsung dan perbaikan deadboot dia untuk di Samsung ini banyak yang ditambahkan guys ya untuk fitur dan fungsionalnya nanti ketika ada alat maksud saya ketika nanti ada bahannya ya akan kita jadikan untuk eksperimen gas ya karena ini bahannya lagi kosong gas ya nanti akan kita coba untuk membaipas FRP Samsung ya oke sekarang kita cek saja langsung di brand Samsung karena update terbesarnya ini di Samsung ya update terbesarnya ini di Samsung untuk pembaruan dan penambahan problem deadboot dan di sini juga ada penambahan juga guys ya untuk di brand Samsung yang berchipset spedrum ya untuk Hai pengeksekusian format atau faktor reset dan bypass FRP ataupun pengapusan akun Google untuk di chipset spedrum ya di brand Samsung ini biasanya fungsionalnya disini bisa teman-teman lihat ya ya ini untuk di Samsung Hai juga disini support untuk repair image guys ya Hai namun ini saya rasa yang berchipset spedrum guys ya kalau yang Mediatek dan Qualcomm itu saya rasa perlu di root gitu guys ya dan disini pun untuk di Hai universalnya itu di Mediatek ataupun Qualcomm yang sini bisa tentu menggunakan untuk root ataupun UBL ataupun custom romnya Hai untuk tab menu fungsi ini area ini guys ya bisa tentu melihat buat teman-teman ini cocok ya alat ini untuk buat apa untuk teman-teman yang yang suka opraker ya teman-teman opraker semua Hai alat-alat ini sangat rekomendasi ya buat teman-teman opraker semuanya hai 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 ini untuk yang Hai apa tadi guys ya untuk yang Samsung tadi guys ya di sini juga sudah tersedia ya nanti teman-teman tinggal klik download saja tentu tinggal pilih untuk tipe Samsung yang mau didownload file firmware nya karena ini firmware Samsung ofisial gas yang sudah disediakan oleh developer ataupun pengembang tft-unlock ininya ya buat teman-teman semua yang mau custom rom ataupun UBL ya ataupun permasalah mdnk mdm ya karena disini Hai firmware itu tujuannya untuk Hai maksud saya firmware itu dipergunakan untuk mendowngrade versi Android ya dari Samsung untuk membaipas mdm nya ya Hai selagi download versi Androidnya lalu situ teman-teman bisa langsung UBL langsung apa ya Hai custom rom ataupun membaipas permasalahan mdm ya itu juga bis bisa berlaku nanti di Huawei ini ya sekarang kita cek untuk di brand Huawei untuk fitur dan fungsional yang ditambahkan disini ataupun yang diperbaiki di sini untuk di Huawei ini ada penambahan ada penambahan ataupun pembaruan yang diberlakukan untuk permasalahan mdm in apa ya mdm Huawei kita cek sekarang emas di tab chipset mediatek guys ini untuk fungsionalnya universal guys yang berlaku untuk semua perangkat yang berchipset mediatek nya sekarang kita cek di kita cek di tab Infinix ya masih seperti biasa guys sekarang kita cek di Apple ya untuk di Apple ini fungsionalnya masih sama guys ya belum ada perubahan sekarang kita cek ini di tab Qualcomm guys ya tab Qualcomm ini untuk fitur dan fungsional ini berlaku untuk semua perangkat yang berchipset Qualcomm yang berlaku untuk fitur dan fungsionalnya universal ya dan sini kita cek untuk di tab spedrum chipset spedrum ya oke sekarang coba kita tes di bagian tab test point ya tab test point pin uji ya kita cek untuk fungsional pin uji nih guys ini di Samsung ya tipe Samsung A01 ya Samsung A1 A10 A1 ya di sini juga sudah tertera ya untuk test point Samsung mau itu Xiaomi Oppo Vivo dan brand-brand lainnya di sini temen-temen tidak perlu browsing lagi karena di sini sudah tersedia dan sudah disediakan oleh pengembang TFT Unlock ya di sini juga tersedia test point Redmi Note 7 Pro ya EDL point ya semoga saja bermanfaat buat temen-temen semua di sini saya Ericka Tawa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye